Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa manihtada pihadihi Ila yamidin amabad Jamaah Al-Fatih Channel Yang dirahmati oleh Allah Pertama mari kita bersama Untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT Atas limpahan rahmat dan nikmatnya Sehingga pada kesempatan yang baik ini Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Oleh karena itu mari kita syukuri bersama Dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrohmanirrohim Salau dan salam semoga tercurah keharibaan Baginda Rasulullah SAW Nabi yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya Dan kita harapkan Safa'atul Udmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi Bagi masalah-masalah kehidupan kita Terutama di dalam hal ekonomi Adapun judulnya adalah Belum terlambat di bulan rojab Ampunan dan rezeki dicurahkan bak air hujan Jika amalkan ini Momentum tepat dan baik Untuk memohon ampun kepada Allah Adalah saat ini di bulan rojab Bulan yang dimuliakan oleh Allah Dan saatnya manusia memohon Kebaikan dan memohon ampunan Bulan rojab Bisa disebut juga dengan bulan istighfar Atau bulan penuh ampunan Disebut juga Bahwa bulan rojab itu Adalah bulan Allah Yang dimuliakan Sebagai sebuah anjuran Untuk berdikir kepada Allah Yaitu untuk memohon ampunan Atas dosa-dosa kita Kepada Allah SWT Karena manusia Kadang sadar atau tidak Melakukan banyak kemaksiatan Yang kadang tidak kita sadari Dan itu berarti kita akan menumpuk-numpuk Dosa kita terhadap Allah SWT Namun Allah juga memberikan Satu sarana Untuk memohon ampun kepada Allah Disebutkan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Al-Jimiyahi Telah memaparkan Satu Anjuran Yang artinya Sebagian ulama salaf mengatakan Barang siapa yang menginginkan harta yang melimpah Dikaruniai Dikaruniai anak yang soleh Dan diberkahi Maka bacalah istighfar Kepada Allah Yang berbunyi Astaghfirullah Sebanyak 70 kali Dalam sehari Lantas bagaimana Tepatnya untuk kita amalkan Agar kita diampuni dosanya Diberikan rezeki yang luar biasa oleh Allah Karena itu Satu janji Allah Jika kita Beristighfar Satu akan mendapatkan ampunan Atas segala dosa-dosanya Yang kedua Kita juga akan diberi rezeki Yang banyak Dan melimpah Karena kita Sudah Melaksanakan Apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hal ini Untuk bisa dilaksanakan Doa ini bisa dilaksanakan Yaitu Setelah Selesai Solat subuh Membaca Astaghfirullah inna hu ka na hufara Sebanyak 70 kali Doa yang sangat pendek Doa yang sangat luar biasa Tetapi Mempunyai Makna Dan efek Yang luar biasa Jika kita percaya Yakin Untuk mengamalkan Dan Allah pasti akan Mengabulkan Doa Doa kita Itulah Doa ringan Yang di bulan Rojab ini Dianjurkan oleh Allah Untuk Memperbanyak Istighfar Mohon ampunan Atas segala dosa-dosa Karena Dan cara Banyak Membaca Istighfar Dan doa yang pendek ini Istighfar yang pendek ini Yang berbunyi Astaghfirullah Inna hu ka na hufara Ini Bisa dibaca Sebanyak 70 kali Setiap selesai Sholat subuh Demikian Yang dapat kami semakan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan membahar berkah Bagi kehidupan kita Akhir kalam Bilahi taufiq Wal hidayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh